Oke guys, jadi kali ini aku mau kasih perjalanan aku yang kebetulan ini adalah rutih wishlistku di tahun 2022 Jadi tuh aku pengen banget untuk pergi traveling ke Papua Jadi perjalanannya kita dari Tenjung Pandan ke Tanggerang, kita akan launch go, nanti kita akan ekspor Dan kita lagi otw juga, jadi aku bakal siap-siap, udah di pesawat juga Pengen take off dan tunggu landing di Jakarta guys See you Oke baru aja landing di Jakarta nih, tapi banyak drama banget ya aku gak bisa video banyak Intinya di Jakarta tuh aku bakal delay banget kemarin karena tiket pesawatnya diubah Dan by the way yang harusnya aku berangkat jam 10 malam aku jadi berangkat siang Begitu aku berangkat siang dan aku langsung sampai ke Makassar Jadi dari Jakarta aku langsung ke Makassar Gue landing di Makassar itu sekitar pukul setengah 7 malam Gila ya setengah 7 malam gue harus disuruh standby karena gue jam 4, setengah 4 pagi gue harus kesorong Jadi gue harus standby dulu By the way untuk traveling karena gue gak bawa powerbank gue harus ngecas dulu di salah satu spot Starbucks Jadi gue liatin dulu Asli ya guys gue disini dari setengah 7 malam sampai jam setengah 3 pagi dan gue baru masuk ke dalam Dan by the way ini untuk airport di Makassar tuh bener-bener lumayan rame dan ya worth it Tapi aku tadinya tuh mau keluar bandara dulu untuk main ya Tapi gak bisa akhirnya udah setengah 3 gue langsung flight Ikutin terus flight kita dari Makassar sampai ke Papua Jadi makan waktu beberapa jam gitu Dan sampai Papua itu nantinya aku pukul 7 pagi guys Jadi see you Papua Bye bye Jadi gitu dulu ya Semua aku terbang Kita harus ngutarin dulu Karena bandaranya banyak banget makanan seperti biasa Dan nanti udah kelar keseluruhan kegiatan di dalam Jadi aku bakal coba untuk nunggu penerbangan ke Papua Jadi lumayan rame sih kalau disini menurut aku Karena dari pagi tuh udah banyak banget penumpang yang mau terbang Oke akhirnya aku sampai juga mendarat di bandara Sorong Jadi kalau kalian pengen main ke Papua atau Raja 4 kalian wajib pilih bandara Sorong ya guys ya Dan ini merupakan pengalaman pertama aku banget Karena aku baru-baru banget untuk main ke Papua Jadi aku ikut tour guide gitu travel yang untuk main ke Raja 4 Jadi ini rutenya Kalau kalian pengen main ke Raja 4 atau ke Papua Kalian wajib ke Jakarta dulu Baru Jakarta transit di Makassar lalu transit Setelah itu langsung ke bandara Sorong Nah nanti setelah dari bandara Sorong Aku bakal ketemu sama guideku untuk travel di Raja 4 nanti Dan akan ketemu sama tim-tim yang lainnya nih guys Jadi seperti apa keseluruhan kita After ini aku bakal tunjukin juga Oke let's go Jadi kita udah di dalam nih Kebetulan karena udah di dalam dan bandara Sorong ini juga termasuk bandara yang gak begitu besar Tapi menurut aku ini udah lumayan oke punya lah Ya jadi kita langsung aja keluar dari bandaranya Dan kita tinggal nunggu jemputan dari supir travelnya nih guys Sepertinya banyak banget nih orang yang mau liburan ke Papua Karena asli ya Rombongan orang-orang yang pengen liburan Baik itu fregner ataupun orang domestik luar biasa Jadi kalau mau ke Jayapura dan lain-lain Kalian juga bisa dari Sorong atau bisa langsung direct ya guys Dan ini dia untuk keseruan kita Langsung aja ikutin kita nih guys See you bye-bye Oke jadi rutanya tadi dari bandara Kita langsung dibawa ke Pelabuhan Marina Pelabuhan Marina ini termasuk salah satu pelabuhan yang nantinya Kita akan menyebrang ke salah satu tempat destinasi yang ada di Raja 4 Yaitu Wayak ataupun destinasi lainnya Nantinya kita akan bersama mereka dan kelompok lainnya Untuk berwisata Dan kita akan ngikutin itinerary trip yang mereka sediakan Sebelumnya ini adalah tempat kapal boot kita Yang akan menuju ke salah satu destinasi yang ada di Wayak Sebelum kita berangkat Kita akan dilakukan briefing terlebih dahulu Apa-apa saja yang harus kita lakukan Sebelum kita sampai di lokasi tujuan Dan ini adalah salah satu tim Yang akan bersama kita Selama perjalanan trip kita Selama di Papua Raja 4 Sorong Nah saat ini sedang ada briefing nih Banyak banget teman-teman yang datang dari wilayah luar Yang kita sama sekali gak kenal Dan bisa bergabung satu sama lainnya disini Oke jadi bentar lagi aku bakal nyampe ke salah satu destinasi Yaitu Telukabui Nah destinasi Telukabui ini adalah salah satu destinasi pertama Yang harus kita lewatin sebelum kita sampai ke destinasi selanjutnya Area Telukabui ini juga termasuk jernih banget Untuk sekitaran airnya, karangnya Dan bener-bener indah sekali ya guys Dan ini udah difasilitasi untuk jalan Kalau kalian pengen foto-foto di geoset Telukabui ini Dan di belakang aku tuh batu pensilnya Dan di belakang itu banyak bebatuan yang berderet Rapi, indah, dan luar biasa Kalian wajib banget loh untuk main kesini Terima kasih telah menonton! Kita udah sampai di titik kedua Masih tempat yang sama Yaitu Telukabui Tapi ini lebih estetik ya Menurut aku Dan penampilannya luar biasa Amazing banget Jadi airnya juga luar biasa Indah banget loh guys Jadi guys Telukabui ini merupakan situs warisan bentang alam Yang mana Telukabui ini ditebarin oleh tonjolan-tonjolan batu gamping Yang mencuat dari dasar laut Mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi Sisteks tinggi 10 sampai 50 meter Mempunyai bangun yang beraneka Mula jadi bentang alam kars Di tengah perairan laut Telukabui ini Dipengaruhi oleh struktur geologi Dan peruntuhan Pemandangan pada sore hari Itu menjelang matahari terbenam Memberi sentuhan kenangan tersendiri Terima kasih telah menonton